Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul kali ini aku masih pakai muke tapi muke yang beda dari video sebelumnya kalau di video sebelumnya itu muke ofisial ya sama-sama Android 10 sih cuma ini eksperimental dari Z1 Z1 itu buat kalian yang belum tahu dia yang punya project X-Droid yang punya project X-Droid sama apa gitu ya pokoknya secara performa ini lebih bagus dari versi di video sebelumnya atau di video yang sebelumnya itu yang versi ofisialnya ini lebih oke guys oke langsung aja kita bahas ya kalau untuk aplikasinya bloatwarenya itu sama dan ada beberapa yang aku hapus ya sudah aku hapus pokoknya sisanya tinggal segini tinggal segini setelah aku hapus pakai aplikasi manager pokoknya tinggal segini aplikasinya aplikasi bawaannya tadinya itu sampai segini aku hapus 3 atau 4 gitu ya aplikasinya kalau di versi sebelumnya itu antutu benchmark dapat segini ya 148 kalau yang ini aku tes dia dapatnya lumayan 149 beda dikit ya tapi ini lebih tinggi dikit guys cuma untuk suhunya dia lebih adem dipakai buat main game pakai kernel bawaannya jelas enakan yang ini ya udah kerasa banget kalau yang sebelumnya itu agak kurang guys dipakai buat main game ini untuk daily juga oke sebagian besar sama dan ini punya Xiaomi part guys jadi kalau kita cek disini ya paling bawah agak kebawah dikit sih nomor 3 dari bawah itu ada Xiaomi part dan dalamnya ada display color kalibrasi Xiaomi Doze thermal setting untuk thermal settingnya kayak gini ya dan kalau di moke yang sebelumnya yang moke yang kemarin aku tes itu ada thermalnya itu di bagian menu baterai ya aku tunjukin juga di bagian sini menu baterainya itu sama-sama ada baterai server and performance cuma kalau yang kemarin itu waktu kita klik ada pilihannya gitu ya dari sini ke sini itu ada hemat baterai terus apa efisiensi balance sama apa gitu ya pokoknya ada beberapa pilihan cuma disini kok dihilangin ya dan sudah digantikan sama fiturnya tadi di Xiaomi partnya tadi dan makanya disini ada pilihan lagi ya disini ada pilihan lagi dan aku sudah tes di menu yang extreme baterai extreme baterai belum pakai apa-apa juga ya aku juga belum nambahin modul disini kalian bisa lihat modulnya masih kosong ya enggak ada satu pun modul yang aktif yang aktif ya intinya aku masih pakai kernel bawaan ntar coba pakai kernel yang lain juga sih lebih enak mana terus yang beda lagi soal kameranya ya disini dia pakai kamera MIUI yang kayak gini cuma kendalanya sama ya ada save to SD card ini enggak bisa sama itu di bagian kamera sound waktu aku disable ini masih tetap bunyi terus di bagian bawahnya ada watermark sama time stamp ini bisa muncul tapi enggak ada fingerband shooternya ya kalau untuk video dan lain-lain ini normal guys ya kemudian plusnya lagi di versi yang ini eksperimental ini safety netnya itu sudah tercentang dua-duanya sudah berwarna biru jadi aku pastikan untuk di bagian play protectnya di playstore ini pasti sudah tersertifikasi kita cek menu setting upload kalian bisa lihat paling bawah disini device is certificate yang sudah ada sertifikasi terus yang beda lagi di custom room ini apa ya soal status bar ya untuk status bar nya kita bisa atur sama ya di bagian ini mengaturnya di bagian menu sistem ini untuk status bar nya ini sayang banget ngebak kayaknya di bagian status bar yang ini ya jadi kalau kita ubah di menu baterai ini icon baterai nya ini masih tetap muncul seperti ini padahal disini sudah aku ganti text only ya kalau kita pancing kayak gini dia juga gak berubah ke menu circle juga gak berubah aku sudah restart hp nya juga masih tetap gak berubah ininya jadi kalau mau lihat persentase baterai nya harus digeser ke menu sini ya ke tampilan quick setting ini nah ini kita bisa disini jadi gak bisa langsung kita lihat dari sini guys harus di slide dulu seperti ini terus yang sama-sama di custom room ini charging nya ya charging nya masih tetap lelet padahal kernel nya beda tapi apa gak tau mungkin bawaan rom nya mungkin ya tadi itu aku ngecas hampir 2 jam gak penuh-penuh ya intinya itu sih kalau untuk performa ini masih menang banyak kerasa banget menangnya tapi untuk sesuatunya untuk fitur-fiturnya ya ada bug nya itu tadi cuman tergantung user juga kalau misalkan bisa memaklumi ya gak masalah sih kayaknya kayak aku sih bisa memaklumi ya yang penting performa nya oke dan untuk fitur-fitur atau minus-minus nya gak fatal oke mungkin gitu dulu untuk review kali ini kalau di bagian quick setting nya ini sama persis guys gak ada yang beda ya bagian sini-sininya sama persis terus di bagian desain aplikasinya juga sama harus ke ujung kalau mau clear all harus ke ujung sini terus di bagian menu panggilannya ini pun juga gak ada perekam obrolan saat kita nilpon ya kurang lebih kayak gitu untuk review kali ini kalau misalkan karena ada request ada pertanyaan ada unek-unek masukkan pokoknya apapun itu silahkan tulis aja di kolom komentar thank you banyak yang sudah nonton video ini like kalau suka dislike kalau kalian tega bangdur pamit untuk diri dan kita akan ketemu lagi di next video see you bye bye selamat menikmati